Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama kakak Ilal Nah, kali ini kakak mau membuat gelembung mainan Caranya itu sangat mudah adik-adik Adik-adik cukup siapkan air, lalu sabun, sedotan, dan juga tempat plastik adik-adik Nah, caranya itu gampang adik-adik Pertama, kita tuang sabunnya ke dalam tempat yang sudah disediakan Kita tuang ya adik-adik Sudah, segini saja adik-adik Lalu, setelah itu, kita tutup dulu adik-adik Nah, kali ini kakilal mau menambahkan air ke dalam tempat ini Gak usah banyak-banyak adik-adik, supaya nanti dia berbusa Sudah, cukup adik-adik Setelah itu, kita aduk-aduk deh Kita aduk-aduk sampai berbusa ya adik-adik ya Nah, kalau sudah Ini gunanya sedotan adalah untuk alat peniupnya Caranya itu, sedotannya diikat Seperti kita membentuk sebuah lingkaran Nah, seperti ini adik-adik caranya Nah, seperti ini adik-adik Kurang lebih bentuknya bulat Jadi adik-adik tinggal mengikat saja Nah, ini gelembung mainannya Sudah jadi adik-adik Kita tinggal masukkan alat-alatnya ke dalam sabun Kocok-kocok-kocok-kocok Terus, kita tiup di gelembungnya Wah, ada adik-adik Lagi adik-adik Wah, seru adik-adik Tiup lagi Wah Kita bermain gelembung ya adik-adik Sangat seru Dikocok-kocok-kocok-kocok-kocok terus Wah Besar gembung adik-adik Wah Siapa disini adik-adik Ada adik-adik yang bisa meniup gelembung Angget tangannya Wah Sangat besar gelembungnya adik-adik Kita tiup lagi Wah Pecah Adik-adik Sekarang kita tiup gelembungnya disini Wah Lagi adik-adik Nah adik-adik juga bisa membuat gelembung ini di rumah Caranya sangat mudah Adik-adik tinggal siapkan sabun Lalu tempat plastik dan juga air Setelah itu sabunnya dituang ke dalam sini Dan kita aduk-aduk dengan air Setelah itu ditiup deh Sangat mudah kan adik-adik Yuk kita bikin di rumah Dadah Kakak Hilal pamit dulu ya Dadah Sub indo by broth3rmax